Intro Hai guys, kembali lagi di channel Gryamin Malang Gimana kabar kalian semua? Semoga di era pandemi ini kalian tetap sehat ya Stevia adalah semak parenial atau tanaman perdu yang telah digunakan selama ratusan tahun sebagai pemanis Stevia alami, non-kalori, tanaman yang dikenal dengan rasa manisnya tanpa meninggalkan rasa pahit jika dicicipi Daunnya mengandung steviosit dan rebaudiosit Keduanya memiliki anti-bibrolykemik dan berpotensi menurunkan tekanan darah Efek samping dari stevia belum ada Serta mendukung penggunanya sebagai pengganti gula, terutama untuk pasien diabetes Stevia sangat potensial dikembangkan sebagai gula atau pemanis alami Pendamping gula tebu dan pengganti gula sintetis Serta bermanfaat sebagai pemanis alami untuk makanan dan minuman Stevia merupakan satu famili dengan bunga matahari Fungsi dari tanaman ini terletak pada beberapa zat kimia yang menghasilkan kerja fisiologis pada tubuh manusia Terutama ditemukan pada alkaloid, flavonoid, tanin, dan senyawa fenol Dan dari hasil penelitian, bahwa pemberian ekstrak daun stevia dengan dosis 300 mg atau kg Berat badan selama 28 hari dapat mencegah displipidemia pada tikus Tanaman ini berasal dari famili kompositei Dengan ciri-ciri batang bulat berbulu dan daun berwarna hijau serta berjabang banyak Bagian daun dari tanaman inilah yang bisa diolah menjadi gula yang hampir tidak memiliki kalori Tingkat kemanisan stevia ialah sekitar 200-300 kali gula tebu Artinya stevia ini jauh lebih manis ketimbang gula tebu dan rendah kalori Tentunya ini kabar baik bagi para penderita diabetes Di piramin malang juga menyediakan tanaman stevia juga loh Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya Jalan-jalan ke Jogja Di Jogja makan seri kaya Pantengin terus channel kita Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita